Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Gades ancam cabut bantuan jika tidak memilih caleg dan partai tertentu Terlilit hutang karyawan rapok toko tempatnya bekerja Lanal Banten gagalkan penyeludupan roko ilegal ratusan juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami umumkan ke RTRW Apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada partai demokrat Kami mohon Kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai Daripada Rizky Samai Ing Kami harap catat namanya Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya Kami mohon kepada RTRW harap tegas Jangan sampai lolos Jangan sampai ada yang masuk Sebuah pesan suara yang diduga suara salah satu kepala desa di Kabupaten Padeklang Viral di media sosial Dalam rekaman suara tersebut Terdapat himbawan kepada ketua RT dan RW Agar mencatat warganya untuk mendukung partai tertentu dan memilih salah satu caleg Kepala desa tersebut juga mengancam untuk menghapus bantuan ke warga Jika ada yang memilih partai lain Serta larangan membawa masuk partai lain ke desa tersebut Ketua Bawaslu membenarkan pesan suara tersebut beredar di media sosial Namun Bawaslu belum dapat memastikan pesan suara tersebut Berasal dari kepala desa atau bukan Tim Bawaslu sudah diterjunkan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut Dan sudah mengantongi salah satu terduga kades pembuat pesan suara itu Juga menerima edaran dari VN itu Dan sekarang tim dari Bawaslu dari hari kemarin sudah melakukan penelusuran ya Termasuk mendorong teman-teman panwaslu kecamatan di kecamatan Angsana Untuk segera mendalami persoalan ini Dan bencana kita juga ingin memberikan sebuah titik teranglah secepatnya kepada publik pesan suara ini Dan tentunya dengan mendorong untuk segera melakukan pendalaman kepada teman-teman panwaslu di kecamatan Angsana Jika terbukti pesan suara tersebut dilakukan oleh seorang kepala desa Maka pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Paneklang Apa jadinya jika pegawai merampok tempat kerjanya sendiri? Di desa Sentul, kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang Dua pegawai minimarket membobol berangkas dan membawa kabur 72 juta uang tunai dan seluruh rokok dengan nominal 70 juta rupiah Kasus ini terjadi pada Juli lalu Polisi yang mendapatkan laporan tersebut mengejar mereka berdua Pelaku ditangkap di Lampung Kedua pelaku nekat merampok karena terlilit hutang Kedua karyawan yang sudah dipecat ini sekarang berurusan dengan polisi AS dan RK ditangkap di Lampung dan Lebak Mereka menggunakan uang hasil kejahatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mengungkapkan pembobolan minimarket dengan menduplikat kunci berangkas Sehingga pelaku berhasil menggasak uang tunai 72 juta rupiah berikut berbagai jenis rokok senilai 70 juta rupiah Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang masih buron Selain menangkap dua pelaku Polisi juga menyita barang bukti dua motor dan sisa rokok yang belum terjual Serta ponsel Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Banggalan TNI Angkatan Laut Banten dan Petugas Bia dan Cukai Pabian Merak Menggagalkan penyelundupan 800 ribu batang rokok ilegal Yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Sebanyak 864 ribu batang rokok dari berbagai jenis dan merek Yang disita diperkirakan senilai 743 juta rupiah Ratusan ribu bungkus rokok ilegal ini tersimpan dalam puluhan kardus berukuran besar Yang diangkut dengan menggunakan dua unit kendaraan truk Kendaraan yang membawa rokok tersebut gagal menyeberang Setelah petugas mencurigai adanya dua unit kendaraan truk di Dermaga 7 Setelah dilakukan pemeriksaan isi muatan truk Petugas menemukan ribuan bungkus rokok yang tidak lengkapi pita cukai rokok tersebut Ribuan bungkus rokok ini diketahui berasal dari Madura, Jawa Timur dan akan dikirim ke Sumatera Penggagalan pendistribusian rokok ilegal Yang berpotensi merugikan negara dalam bentuk cukai 750 sampai 800 juta Kalau total barangnya dari 846 ribu batang itu, itu lebih kurang 1 sampai 1,1 M Nilainya Sekilas kita lihat dari jenis barangnya, ini pasti tidak pidana Ini kan apakah akan disidik atau tidak akan sangat tergantung dari pembunuhan unsurnya Karena yang ditemukan atau pihak yang bertanggung jawab ini kan sementara hanya sopir ya Dan seperti informasi sepertinya hanya kurir ya atau istilahnya ekspedisi saja yang bukan pemilik barangnya Selain menyita 864 ribu batang rokok dari berbagai jenis dan merek Petugas tim kabungan juga menangkap sopir dan kernet truk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Petugas juga masih terus mendalami kasus tersebut untuk menekan pengiriman barang ilegal jaringan antar pulau Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilgon Ratusan buruh demo di depan kantor bupati Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2024 Kenaikan upah buruh dirasakan sangat penting untuk layakan hidup para pekerja pabrik Selain itu, masa aksi juga menolak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa merugikan buruh saat ini Demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omni Puslaw Dan menolak dikeluarkannya PP No. 51 dan PP 36 tentang pengupahan Menurut buruh, kenaikan upah di lebak harus sesuai dan layak sehingga tidak merugikan buruh Pertama adalah menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omni Puslaw Undang-Undang Sejalan itu Undang-Undang Sebu Jagat Kita menolak posisi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PP 51 dan PP 36 Sementara perwakilan buruh meminta kenaikan upah 28% sesuai dengan KHL kehidupan layak di tengah kenaikan harga bahan pokok Sementara perwakilan itu sesuai dengan KHL kehidupan hidup layak harga-harga bahan pokok Dan harga pasar yang secara real tidak abu-abu dan dikeluarkan secara terangkan Hal ini terkait dengan kenaikan ini kami menolak dengan nilai inflasi yang dikaitkan oleh pemerintah Kita sesuai dengan PP 51 dan kami ingin Undang-Undang Komunik Puslawan itu dicabut Saat ini UMK Kabupaten Lebak tahun 2023 sebesar Rp2.944.665,46 Sementara untuk tahun 2024 buruh di Lebak menuntut kenaikan sebesar 28% menjadi Rp3.769.171 Ariel Maranus dan Kusinedi melaporkan dari Kabupaten Lebak